Nah ini, jadi ini juga perilaku konsumen, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam memperoleh, menggunakan, dan membuang produk-produk yang konsumsi. Nah itu juga, ini nanti kalau bikin karya ilmiah, itu kan misalnya tentang perilaku konsumen, itu kan banyak, misalnya mau membahas tentang kepuasan konsumen, atau membahas tentang perilakunya, atau membahas tentang etitudenya, etitudenya, sikap, nah itu kan ada beberapa teori atau model yang berbeda. Nah itu, kayak gini aja, ini pengertiannya aja sudah ada beberapa kan, dari Sifman dan Kanu, dari Solomon, nah itu nanti terserah mbak-mbak sama mas-mas yang milih, mau pilih yang mana, salah satu aja boleh, atau mau ngabungin dua teori juga boleh, tapi nanti harus dijelaskan kenapa kok pakai itu, konteksnya seperti itu. Ya, malam mbak, ya gak apa-apa. Ini saya tugasnya lebih ke penelitian, soalnya biar nanti waktu bikin karyil gak kaget, gak apa-apa ya. Jadi biasa, soalnya kalau perilaku konsumen tuh menurut saya yang lebih gampang untuk datanya mbak-mbak sama mas-mas ambil, kan karena tinggal meneliti tentang konsumen aja. Saya buat latihan, persiapan untuk bikin karyil nanti, gak apa-apa toh, gak merasa aku susahan kan. Ada yang ngerasa keberatan gak sama tukasnya. Selamat menikmati. Perangkum dari modul 1 sampai modul 9 mbak, tapi gak semuanya, cuman yang ada teori sama model dari perilaku konsumen aja. Ini tugas-tugas yang selain karya artikel ya, contohnya itu misalnya, sebentar. Nah, itu misalnya bisa dilihat di halaman 3.15. Itu kan ada model dan model. Dan teori sikap, nah itu baru dirangkum. Kalau ada, pokoknya ada tentang model sama teori apa, itu dirangkum ya. Jadi ini kayak misalnya ada model 3 komponen, iya iya, PPT-nya ada komponen, terus ada model analisis konsumen, kayak gitu-gitu, itu baru dirangkum. Tapi kalau misalnya modulnya gak membahas tentang teori apa model, gak usah dirangkum gak apa-apa. Ini kan karena banyak, nanti kalau misalnya gak dibikin tangkuman, bapak-bapak belajarnya malah kesusahan. Nah, terus misalnya ini di halaman 2.11, itu kan ada struktur motivasi, itu ada hierarki motivasi dari Maslow, terus ada teori motivasi dari McClellan, kayak gitu-gitu, itu yang dirangkum. Ya, buat tugas selanjutnya, nanti yang tugas melanjutin artikel itu nanti benar-benar mencoba, kalau misalnya penyelitiannya kuantitatif atau kualitatif, tapi dibikin kualitatif aja, kayak nanti coba wawancara sama orang, itu nanti untuk lanjutan dari tugas yang kemarin. Tapi ini minggu depan aja kita bahas lah sekarang. Oke, sekarang saya lanjutkan dulu ya. Ini, what is the difference between customer and consumer? Ada yang tau gak bedanya konsumen sama pelanggan? Terima kasih telah menonton! 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 Udah, gak ada yang mau jawab lagi Yang lain Terus Yanas, Mbak Arp lah Masukkan Mbak Cui Apa lagi yang belum jawab Mbak Swissnya nih Mbak Nurun Mbak Nurun Terus apa lagi yang belum jawab Iya Oke, gak ada yang jawab lagi ya Oh, cuma ada yang typing Jadi harus tahu bedanya pelanggan Sama konsumen itu apa Udah